Tanggal 14 hingga hari ha merupakan masa tenang pemilu serentak pemilihan presiden DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Biasanya masa tenang ini rawan dimanfaatkan oleh Oknum Calon Legislatif Nakal untuk melakukan politik uang. Untuk mengantisipasi hal ini, Bawaslu Merangin menyatakan akan melakukan patroli serentak di seluruh wilayah Merangin. Patroli akan dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu dari Kabupaten hingga pengawas TPS. Saat ini Bawaslu sudah mendirikan posko pengaduan di setiap kecamatan. Untuk itu bagi warga yang menemukan adanya pelanggaran, baik pemberian uang, sembako atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk kepentingan sang calon agar dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu menjamin merahasiakan identitas pelapor. Menjelang hari lain di minggu tenang ini kita akan melakukan patroli serentak di seluruh kecamatan di Merangin. Pertama membuka posko di Pemawasca Ang, itu 24 jam. Terus juga siap menerima laporan 24 jam. Dan kita tempahkan semua anggota kita. Bukhidayat, Jambi TV